Kedisiplinan perlu diterapkan sejak dini, agar anak memahami batasan-batasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat membantu anak memiliki lingkungan yang aman dan teratur, sehingga anak merasa lebih percaya untuk mengeksplorasi lingkungannya. Terkadang tidak mudah mengajarkan kedisiplinan pada anak. Nah, berikut ini saya akan berikan tips untuk membangun kedisiplinan anak sejak dini. Yang pertama, berikan aturan-aturan secara jelas dan lakukan secara konsisten. Contohnya, tidak melebihi batas waktu bermain gadget dari yang telah ditentukan meskipun anak merengek. Yang kedua, fokus pada alasan atau penyebab perilaku tersebut, bukan fokus pada perilaku yang terlihat. Luangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari anak. Misalnya, saat anak merengek, carilah penyebabnya dan bantulah untuk mencari solusi, bukan memarahi karena ia merengek. Yang ketiga, berikan kesempatan anak untuk belajar dari konsekuensi yang sejalan dengan kesalahannya. Misalnya, saat anak melempar-lempar mainan, maka minta anak untuk merapikan mainan tersebut. Yang keempat, sebaiknya membangun koneksi dengan anak terlebih dahulu sebelum memberikan nasihat atau mengkoreksi anak. Saat anak menunjukkan perilaku negatif, pastikan apakah orang tua sudah memberikan waktu yang cukup kepada anak dan membangun hubungan yang hangat. Yang terakhir, jangan memberikan hukuman fisik ya, karena hukuman fisik hanya bersifat sementara dan dapat membuat anak merasa tersakiti.